Oke, yuk kita bahas soal logika Nah, ini dia ya Sebelum bahas ini, sedikit review tentang penarikan kesimpulan ya Masih ingat nggak nih, di logika itu ada yang namanya penarikan kesimpulan Ya, kasih catetan dulu deh Catet Nah, ya Kasih catetan sini, yuk lihat, perhatikan Di penarikan kesimpulan Di penarikan kesimpulan itu ada jenis Pasti ada tiga jenis penarikan kesimpulan Apa aja coba? A-ah, lupa ya Yang pertama adalah modus ponen namanya ya Modus ponen Gimana nih modus ponen teh? Masih ingat? A-ah, yang gini teh ya nih Kalau kalian ketemu pernyataan P, maka Ki Nah, gitu ya Terus ketahui pernyataan berikutnya P Kesimpulannya apa nih, kesimpulannya? Masih ingat? A-ah, kesimpulannya apa? Ki Nah, gitu ya Sip, itu namanya modus Ponen terus ada yang berikutnya Yang kedua adalah namanya modus tolen Modus tolen Modus tolen gimana coba ini? Mirip sih kayak gini Kayak yang ponen ya P maka Ki juga Tetapi kalimat yang kedua bukan P Kalimat yang keduanya negasi Ki Nah, lawannya Ki Berarti kesimpulannya apa? Coba ayo A-ah, betul Negasi Negasi P Gitu ya Ponen Tolen Nah, satu lagi Nah, apa? Ingat nggak? Silo Silogisme Nah, silogisme Silogisme gimana nih? Mirip di bahasa Indonesia itu ya Nah, ini kayak gini P maka Ki Terus kalau kalian ketemu negasi Ki Eh, negasi Ki Ki maka R Seperti itu Jadi ada P maka Ki Terus Ki maka R Kesimpulannya apa ini? Nah, lihat Ini sama ya Lihat, perhatikan Ini sama-sama Ki Ini Ki Kalian coret aja Mas Bro Nah, coret Oh, cerai Oh, cerai Jadi tinggal P sini R Gitu ya Jadi nanti kesimpulannya adalah P maka R Jadi yang sama kita coret Gitu ya Sip Itu dia catatannya Oke Diingat-ingat catatannya Ingat ya Ingat nggak nih kira-kira? Ingat lah ya Sip Diingat-ingat Ini dia catatannya Yuk, sekarang kita jawab Nah, kita jawab Untuk soal ini dia Nah, kita JWB Nah, lihat Perhatikan di sini Kita baca dulu dah ya Jika hari ini hujan Misalnya kita misalkan Hari ini hujan Kita misalkan Ini sebagai kalimat P Nah, gitu ya Saya tidak pergi Saya tidak pergi itu Ki boleh Atau saya bikin negasi Ki Juga boleh Negasi Ki Kenapa saya bikin negasi? Karena ada kata-kata Berarti tidaknya Gitu ya Sip Yang berikutnya Saya tidak pergi Saya tidak pergi apa tadi? Negasi Ki Nah, berarti ini Saya tidak pergi ini Negasi Ki Nah, gitu ya Terus saya nonton Sepak bola Ini R misalnya Nah, kalimat yang lain lagi kan? Kalimat baru lagi Ini R Jadi, kalau saya tulis Kalimannya itu yang pertama Ini premis yang pertama Atau Pernyataan yang pertama P maka negasi Ki P maka negasi Ki Nah, premis yang kedua Atau kalimat yang kedua Kalimat yang kedua adalah Ini dia Negasi Ki Maka R Nah, negasi Ki Maka R Nah, kesimpulannya apa? Lihat kira-kira bentuknya apa ini? Ponentron atau silogisme Yang paling mirip mana? Silogisme ya nggak? Selama ininya sama nih Dengan ini Berarti silogisme juga ini Negasi Ki Sama negasi Ki Sama kan? Nah, saya curhat aja Hilang Hilang Tinggal ujung-ujungnya Yaitu apa? P sama R Oh, berarti kesimpulannya adalah P maka negasi R Nah, seperti itu Kalau dibikin dalam bentuk kalimat Nah, bentuk kalimat apa tadi? P-nya itu Hari ini hujan Berarti jika hari ini hujan Jika Hari ini hujan Jika hari ini hujan Maka R Apa R? Saya nonton sepak bola Yaudah Saya Nonton sepak bola Nonton Sepak bola Nah, ini dia jawabannya ya Berarti jawabannya adalah Jika hari ini hujan Saya nonton sepak bola Ocere Ocere Ada nggak? Jika hari ini hujan Maka saya nonton Ah, ini dia Yang B Sip Oke ya? Ya, ocere Bisa ya Bisalah Dadah See you Bye-bye 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 Terima kasih.